Pembangunan calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang tergabung dalam kloter 13 sasosore diberangkatkan dari Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung menuju Embarkasi Bekasi dalam rombongan calon jemaah haji tertua berusia 88 tahun. Sebanyak 409 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang terdiri dari 10 rombongan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi dari Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung. Para calon jemaah haji ini masuk ke dalam kloter 2 Kabupaten Bandung dan dinampingi oleh 6 petugas yang terdiri dari dokter, perawat, dan tim pemandu ibadah haji. Sebagian besar calon jemaah haji telah menunggu selama 7 tahun untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dalam kloter 13 JKS. Sementara dalam rombongan kloter 2 Kabupaten Bandung terdapat calon jemaah haji yang telah berusia 85 tahun. Berangkat menuju ke Tanah Suci bersama putrinya. Untuk Kabupaten Bandung sebanyak 2.587 calon jemaah haji dan terbagi menjadi 6 kloter. Sedangkan usia jemaah calon haji tertua dalam rombongan tersebut berusia 88 tahun. Dan kenyata kerjasama semua pihak termasuk raya dari komunitas masyarakat sehingga sampai akhirnya tidak ada kendala. Dan kemarin yang berangkat kloter 3 Jawa Barat, kemudian pertama Kabupaten Bandung sedang di Madenah. Laporan dari petugas semuanya ada keadaan sehat. Suasana haru keluarga terjadi saat bis rombongan calon jemaah haji meninggalkan Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung. Keberangkatan dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung menuju Embarkasi Bekasi.